Suara Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, The Sound of Dignity, Pemuliah Harkat Insani. Voice of Indonesia atau lebih dikenal dengan siaran luar negeri adalah siaran internasional Radio Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang benar mengenai Indonesia kepada masyarakat atau pendengar di luar negeri. Voice of Indonesia teruslah dikumandangkan supaya manusia sejagat tahu ada sebuah bangsa yang tengah tumbuh, Emerging Nations, dengan ekonomi yang juga bergerak, Emerging Economy. Banyak yang salah mengerti tentang Indonesia, banyak mispersepsi terhadap bangsa dan negara kita. Tolong diluruskan dengan memberikan penjelasan yang benar tentang bangsa dan negara kita. Apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bama Hidiono bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Voice of Indonesia merupakan satu-satunya radio siaran internasional yang dimiliki bangsa Indonesia dan diharapkan memberikan informasi dan membentuk citra positif bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Voice of Indonesia memenuhi kebutuhan akan radio internasional. Tidak saja harus tapi wajib mempunyai suatu sistem siaran radio luar negeri. Kenapa? Karena dia harus dengan itu menyuarakan dan menyampaikan jati dirinya. Siapa dia? Maunya apa? Pada masanya, Voice of Indonesia yang dulu bernama Voice of Free Indonesia melalui angkasawan-angkasawatinya berjuang melalui siaran-siarannya dan menjadi bagian dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam angan-angan, Voice of Free Indonesia memang sudah ada rencana tapi belum ada pemancar. Lalu dibanfaatkan pemancar yang saya bawa dari Surabaya. Yang satu kilowatt sudah besar, ditaruh ke tarban taman, otomatis ada printer dari Pak Caril. Sebab itu segera di udara. Maka lahirlah siaran luar negeri, Republik Radio Indonesia yang kita namakan The Voice of Free Indonesia. Jadi pada sore hari dan malam hari, kami diminta untuk membantu menyiar bahasa Belanda dan bahasa Inggris untuk The Voice of Free Indonesia di Yogyakarta. Dengan segala senang hati kami membantu Desa Alwi dengan beberapa teman. Ada yang bahasa Perancis, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Indonesia. Tapi The Voice of Free Indonesia ini memang tugas utamanya memang kepada orang asing ini. Orang Kementerian Belanda sama pemerintah Inggris. Jadi memang mereka minta kami-kami yang sudah biasa berbahasa Inggris sama berbahasa Perancis, berbahasa Belanda.